Petani gula merah di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara kebanjiran order setelah terpuruk beberapa bulan terakhir. Kini pasar gula merah kembali bergairah setelah naiknya harga. Petani gula aren di Mandailing Natal, Sumatera Utara kini mulai bernafas lega. Seiring naiknya harga gula merah di pasaran, membuat petani gula berbahan dasar nyira ini mulai kembali banjir pesanan. Desa Aik Banir, Mandailing Natal, Sumatera Utara, salah satu sentra penghasil gula merah berbahan ngira ini mulai kembali ramai setelah harga jual petani menembus 15.000 rupiah per kilonya. Sebelumnya harga gula merah dijual 9.000 rupiah. Agus, salah satu petani gula aren, mengaku dagangannya mulai ramai pesanan. Sebelumnya, ia dan keluarga sempat beralih profesi lantaran murahnya harga gula. Dengan dibantu sang istri, Agus mampu menghasilkan 200 kg gula aren perharinya. Di desa ini petani gula mampu memproduksi mencapai 1 ton dalam seharinya. Banyaknya ketersediaan pohon aren membuat produksi petani mulai merangkak naik. Dalam satu pohon aren, petani bisa menghasilkan air nyira yang menjadi bahan utama gula sebanyak 5 liter. Kemudian air nyira dan proses pembuatan menjadi faktor penting dalam proses pembuatan gula. Oh, air nyira. Kira-kira kalau air nyiranya paling banyak 5 liter per batang. Per batang terus dimasak. Dimasak. Dia itu sampai matang. Baru dimasukkan ke cetakan. Berapa kilo sehari bang? Kalau yang ini 250. 250 kilo sehari. Minimalnya. Harga jual apa bang? Ke apa, berapa per kilonya? 15. Stabilnya harga jual petani di pasaran menjadi penentu dalam produksi gula merah di desa ini.